Yang mana dalam Al-Quran berbagai ayat menjelaskan, jika kita ringkas, maka akan menjadi sebuah kalimat yang namanya 5M. Mungkin yang sering ikut kajian sudah pernah dengar. 5M tersebut, M yang pertama adalah Mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya kita pernah mengikat janji dengan Allah. Kita pernah berjanji dengan Allah. Yaitu ketika di alam arwah, sebelum kita masuk dalam alam kandungan, ketika di alam arwah, kita pernah berjanji setia kepada Allah. Di surat Al-A'raf, surat yang nomor 7, ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin, wa ala alihi wa saldihi ajma'i nama'abad. Hadirin jamaah salat sumah yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur terhadap Allah SWT, Allah SWT mencipta alam semesta ini atas limpan rahmat dan karunanya pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat sumah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam Marilah kita sinatasi Curahkan berat dunia kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya Serta pengikutnya sampai akhir jaman Mudah-mudahan dengan izin Allah Kita yang sekarang dikumpulkan Di tempat yang mulia ini Dengan harapan nanti di akhirat Dikumpulkan di surganya Allah SWT Amin Hadirin jamaah salat jumlah Yang di rahmat Allah SWT Alhamdulillah Pada kesempatan siang hari ini Ada beberapa informasi Yang harus kami sebutkan kepada para jamaah Yang pertama Kepada para jamaah yang baru datang Khususnya yang masih muda dan sehat Segera naik ke lantai 2 Untuk mengisi shop-shop yang masih kosong Kemudian para jamaah dan anak-anak Nanti apabila kotip naik mimbar Untuk khutbah Maka diharap tenang Dan mendengarkan Serta tidak main HP sendiri Kemudian yang kedua Petugas Jumat kali ini adalah Muaddin Ustadz Haji Edi Kotip Sumat Ustadz Muhammad Zainul Abidin SHI Dari Kota Malang Dengan materi Musahabah Amin Bersambil ini juga kami informasikan Pada para jamaah yang pertama Pembebasan tanah seluas 194 meter persegi Serta bangunan rumah Dengan biaya 750 juta Untuk keperluan ini kami memberikan kesempatan berinvestasi Dengan cara Melelang obyek tersebut Dengan paket sebagai berikut Untuk satu meter persegi Dengan harga Empat juta rupiah Untuk setengah meter persegi Dengan harga Dua juta rupiah Dan untuk seperempat meter persegi Dengan harga Satu juta rupiah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Yang membangun masjid Karena mengharap Wajah Allah Maka Allah akan membangunkan Bangunan yang semisal di surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari Uthman bin Affan Yang terakhir Pengumuman dari takmir Yang pertama Bultum subuh Setiap Salat subuh Yang kedua Kantita masa Sabtu malam ahad Tanggal Ahad keempat Tanggal 24 Desember 2022 Bada mahrib Sampai dengan usah Bersama Ustaz Dr. Andes Abdurrahub Azhar Imha Dari kota Kepanjen Yang kedua Ketiga Kajian Tahsin Ahad malam Tanggal 25 Desember 2022 Bada sholat mahrib Sampai dengan usah Bersama Ustaz F. Roci Dari Gundang Legi Yang keempat Kantita masa Rabu malam Kemis Kempat Tanggal 28 Desember 2022 Bada sholat mahrib Sampai dengan usah Bersama Ustaz Dr. Haji Soeb Dari kota Kepanjen Demikian informasi Yang perlu Saya sampaikan Pada para jamaah Ada kurang Dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Dari kata keempatan Ikan Dari kata keempatan Mroo maafatullahi wabarakatuh Bersama Dari kata keempatan Kata keempatan Dari kata keempatan Al-Fatihah 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 Yang mana waktu-waktu yang sudah kita lewati tadi adalah Sesuatu yang kita tidak bisa kembali ke sana lagi Apalagi tahun yang lalu, tahun kemarin Kita tidak bisa kembali ke sana lagi Hari kemarin tidak sama dengan hari ini Apalagi hari besok Artinya apa yang sudah kita lewati Kita tidak bisa kembali lagi Dan jika yang kita lewati itu Kita tidak punya tabungan kebaikan Maka kita sungguh amat sangat merugi Maka berhati-hatilah Dan waspadalah terhadap waktu yang sudah kita lewati Waktu yang kedua adalah Waktu atau kesempatan saat ini, sekarang ini Yang sedang kita alami Mari kita maksimalkan Sebab yang kita alami inilah yang menentukan nasib kita Mari kita maksimalkan Insya Allah yang hari ini, ketika ini datang ke masjid Mudah-mudahan itu maksimal Karena apa? Disitu kita menyiapkan Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sementara waktu yang ketiga adalah Waktu nanti Nanti jam satu, nanti jam empat Besok Yang mana waktu-waktu tersebut Kita belum tentu nyampe ke sana Berjamaah sekalian Artinya apa? Saat ini adalah waktu yang kedua Yang harus kita maksimalkan Oleh karena itu Untuk menyiapkan semua itu Kita harus mempunyai yang namanya self-control Punya pengendalian diri Yang mana dalam Al-Quran berbagai ad menjelaskan Jika kita ringkas Maka akan menjadi sebuah kalimat Yang namanya 5M Mungkin yang sering ikut kajian Sudah pernah dengar 5M tersebut M yang pertama adalah Mu'ahadah Mu'ahadah itu artinya Kita pernah mengikat janji dengan Allah Kita pernah berjanji dengan Allah Yaitu ketika di alam arwah Sebelum kita masuk dalam alam kandungan Ketika di alam arwah Kita pernah berjanji setia kepada Allah Di surat Al-Arof Surat yang nomor 7 Ayat 172 Alastu birabbikum Ketika berhadapan dengan semua ruh Mulai ruhnya Nabi Adam Sampai manusia yang belum lahir Nanti yang lahir terakhir Semua ruhnya Pernah dikumpulkan oleh Allah Dalam satu tempat Kemudian Allah menyatakan Alastu birabbikum Bukankah aku Tuhan kalian semua Semua ruh menjawab Bala syahidna Benar ya Allah Engkau Tuhan kami Dan kami bersaksi Jika kita menyadari hal ini Bahwa kita pernah berjanji dengan Allah Untuk setia kepada Allah Maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan Tidak akan melakukan kemusyrikan Itu yang pertama Kita pernah berjanji dihadapan Allah Secara langsung M yang kedua adalah Murokobah Maknanya adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam Tidak pernah error Para jamaah sekalian Sebagaimana firman Allah Di surat Surat yang nomor 50 Ayat 18 Tidaklah terlewat dari suatu perkataan Suatu ucapan Tentunya Pasti Ada di kanan kirinya Yaitu Rokibun Atid Anak-anak SD kita sering menyebut Itu adalah nama malaikat Rokib dan Atid Sebenarnya secara makna itu bukan nama malaikat Itu adalah petugas yang dipasang oleh Allah Rokibun selalu mengawasi Atidun selalu mencatat Dan tintanya tidak pernah habis Pengawasannya tajam Sementara sudah ditiru oleh manusia Dengan membuat CCTV CCTV bisa error Bisa dirusak Tetapi CCTV-nya Allah 24 jam Tidak pernah error Mulai kita balik Sampai kita meninggal Semua ada catatannya Para jamaah sekalian Jika kita menyadari hal ini Para jamaah sekalian Maka tidak ada yang namanya Koruptor Tidak ada yang namanya Membunuh orang lain Walaupun di tempat tersembunyi Karena menyadari Ada CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Ternyata para jamaah sekalian Dibalik hal-hal yang goib Yang disampaikan oleh Allah Maka disana ada ilmu pengetahuan Yang amat dalam Di surat Al-Isra Surat yang nomor 17 Ayat 14 Ikro kitabak Bacalah catatan amalmu Karena sesungguhnya pada hari ini Hari kiamat Cukuplah dirimu yang akan Menghisap dirimu sendiri Artinya para jamaah sekalian Jika manusia bisa membuat CCTV Bisa mengawasi Bisa merekam Ternyata Allah sudah lebih dahulu Memproklamirkan bahwa Mata melihat Sekaligus merekam Kaki kita melangkah kemanapun Kaki kita juga akan merekam Tangan kita berbuat apa Semuanya akan direkam oleh tangan itu Para jamaah sekalian Hadirin jamaah juman dirahmati oleh Allah Sehingga apa Semua indera kita Ternyata Menjadi alat perekam Para jamaah sekalian Itu yang kedua Murokobah Kita selalu Merasa diawasi oleh Allah Dan direkam oleh panca indera kita Para jamaah sekalian Yang ketiga adalah Muhasabah Muhasabah Selalu menghitung-hitung diri Menghitung Cukupkah sangguh kita Jika kita dipanggil oleh Allah Pada hari ini Para jamaah sekalian Sementara banyak saudara kita Melalui bencana Melalui musibah Gempa bumi Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bayangkan Bagaimana seandainya diri kita Kita tidak takut dengan kematiannya Tidak takut Sebab Kulu nafsin da'i kotul mawtu Setiap yang berjiwa pasti mati Akan tetapi yang kita takutkan adalah Cukupkah sangguh kita Seandainya detik ini Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu namanya Muhasabah Kalau dalam perkataan para ulama Ada yang menyebut perkataan sahabat Hasibu anfusakum Qobla antuhasabu Hisaplah dirimu sendiri Hitunglah dirimu sendiri Sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang ketiga M yang keempat adalah Mu'akobah Mu'akobah itu artinya Menghukum diri Ketika diri berbuat salah Baik itu kecil maupun besar Ketika diri berbuat dosa Baik itu sengaja atau tidak Maka segeralah Hukum diri anda Artinya apa? Tebus kesalahan itu Tebus keburukan itu Dengan kebaikan-kebaikan Sebagaimana Sabda Rasulullah Di awal tadi Ittakillaha Haythuma kunta Wa adbi'is say'at al-hasanata Tamhuha Wa khalikin nasa Bi khulukin hasan Ittakillaha haythuma kunta Bertakwalah kamu Dimanapun kamu berada Wa adbi'is say'at al-hasanata Dan ikutilah Iringilah Keburukan itu Dengan kebaikan-kebaikan Tamhuha Pasti kebaikan itu Akan menghapus Akan menutup Kesalahan-kesalahan itu Wa khalikin nasa Bi khulukin hasan Dan berakhlaklah Kepada orang lain Dengan akhlak yang mulia Para jamaah sekalian Biasanya Kalau orang itu istiqomah Akan merasakan Setelah berbuat salah Langsung istighfar Baik dengan ucapan Maupun perbuatan Umpama Seseorang itu biasa Hari ini mungkin subuh tadi Biasa mungkin memasukkan Lima ribu saja ke kota amal Suatu ketika Tidak punya uang lima ribu Dan tidak ada sama sekali Maka dia akan merasa bersalah Maka harus menepus kebaikan tadi Mungkin Ditebus dengan membaca Al-Quran Mungkin setengah jus Mungkin satu jus Pada hari itu Untuk menepus Sesuatu yang kurang Pada hari itu Para jamaah sekalian Itu kalau masalah kebaikan Apalagi dengan kesalahan-kesalahan Maka kita harus segera menepusnya Harus segera menutupnya Dengan istighfar Dan perbuatan-perbuatan yang baik Yang kelima Para jamaah sekalian Yang terakhir M yang kelima adalah Mujahada Mujahada bersungguh-sungguh Di jalan Allah Jadi yang pertama Sampai yang keempat tadi Harus kita bingkai dengan Mujahada Bersungguh-sungguh Ada kesungguhan Tidak bermalas-malasan Tidak ada Nafsu lawama Lawama itu Gembosi Para jamaah sekalian Ingin berbuat baik Tapi dibisiki Jangan Masih ada besok Masih ada lusa Jangan Itu namanya Nafsu lawama Mujahada disini Ditegaskan oleh Allah Di surat Al-Langkabut Surat yang nomor 29 Ayat 69 Dan orang-orang yang berjihad Orang-orang yang bersungguh-sungguh Yang maksimal usahanya Di jalan kami Maka pasti Kami akan menunjukkan Jalan-jalan kami Menuju Ridho kami Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Allah itu Selalu menyertai Orang-orang Yang selalu berbuat Ihsan Berbuat lebih baik Namanya disertai Allah Para jamaah sekalian Disertai Allah Disertai Yang segala-galanya Punya surga Punya rizki Punya segala-galanya Punya solusi Segala masalah Sungguh indah Ketika seseorang Selalu disertai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Lewat member yang singkat ini Kita dimudahkan oleh Allah Untuk menggapai 5M Tadi para jamaah sekalian Yaitu Yang pertama adalah Mu'ahda Merasa Sadar pernah janji dengan Allah Yang kedua adalah Murokobah Merasa selalu diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam Yang ketiga adalah Muhasabah Selalu menghitung-hitung diri Cukupkah sangu kita Ketika kita Saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat adalah Mu'akobah Menghukum diri Langsung menembus kesalahan Dengan kebaikan-kebaikan Dan kesalahan tersebut Akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kelima adalah Mujahada Mari kita maksimal Bersungguh-sungguh Dalam menggapai semua itu Mudah-mudahan Kita diberikan Bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi orang yang Istiqamah di jalan Allah Menjadi Mumin Muttakin Yang dijanjikan Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala A'udh billahi minal shaytan Al-rajim Wal'asri Inna l-insan Lafi khusar Inla alladhin Aamanu Wa'amil Al-salihat Watawasab Al-haq Watawasab Al-sabar Baruk Allah Al-Fatihah 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 Wa'amil Al-Fatihah Al-Fatihah Wa'amil Al-Fatihah 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 Alhamdulillahi Rabbil alamin Ibadallah Waladhikrullahi Akbar